Pak Tri ini salah satu yang pecinta masyarakat, penyayang masyarakat dari anak kecil sampai dewasa semuanya ada di sini. Karena kalau sayang sama mama, ada emak yang di rumah yang marah. Allahu Akbar, Pak! Ini apa, Pak! Sampai ada linggis! Ini banget, Pak! Ini bahaya, ini, Pak! Kok ada lipstick, Pak? Ini punya siapa, Pak? Pot, pot, pot. Ape, pot, pot. Ayo, siapa, Pak? Nggak tahu, udah ya, ntar ya. Kita selesaikan di rumah dengan cara-cara yang baik. Oke, guys. Gue sekarang akan ngebajak mobilnya Bapak PLT Kota Bekasi. Dan di dalamnya ada apa aja? Karena lagi di tempat Wokso Fardy Klasik yang bener-bener wadidaw ya. Jadi banyak sekali orang-orang hebat yang datang ke Cikunir ini. Nah, di sebelah belakang. Nanti kita akan buka-buka isinya apa aja. Kita langsung melihat. Nah, ini dalam interior mobilnya Bapak PLT Kota Bekasi. Waduh, ada beliau. Mobil gue berantakan, bro. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Ini, kita lagi mau menggeledah dalam mobilnya. Salah satu orang nomor satu di Bekasi nih, Pak. Kayak gue dikerjain ya. Ayo, kenapa nih? Kayak gue udah mulai ada perasaan nggak enak nih. Luar biasa. Perasaan nggak enak nih, gue nih. Ini mobil bener-bener kayaknya buat kerja dan buat dinas untuk semuanya ada gitu, Pak. Ada sepatu. Ada ini apa? Ini apa nih, Pak? Ini kalau anak gue nakal, gue pengen pentung. Di pentung, guys. Waduh, ada ini apa ini? Ini menandakan bahwa Pak Tri ini selalu ingat kepada Tuhan. Selalu ingat beribadah. Eh, maaf, Pak. Kalau malah mau dipakai. Kayaknya gue besok agak kegeledah punyanya dia. Wah, ada buah buat kesehatan ya, Pak. Amin, amin. Terus ada apa lagi nih, Pak? Itu buat mama tersayang itu biasanya. Tiap pagi kita dibawain. Buat istri? Istri bawain gue, bro. Oh, istri bawain, Bapak. Luar biasa. Ini ada Blankon. Blankon. Ini buat kata orang Jawa ini Blankon ini. Blankon, Bali. Waduh. Kadang-kadang gue kan suka dipanggil, apa, diundang di pura gitu kan. Oh, banyak amat, Pak. Banyak amat, ya? Ya, ganti-gantian aja. Sepatunya, ada sendal. Ini nih, luar biasa nih. Amin, amin. Teri lah, ya nggak? Ini salah satu kitab yang membuat Pak Tri menjadi orang. Orang hebat nih. Amin, amin. Selalu ikhtiar. Ya, selalu buat ikhtiar nih, Pak, ya? Ya. Buat. Hidup itu nggak akan bisa berhasil kayaknya kalau kita nggak banyak doa. Kita selain aja yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu doa, kita selalu wirid. Walaupun di perjalanan, Bapak menyempatkan waktu wirid terlalu, Pak. Amin, amin. Loh, 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 loh. Ini bahaya ini, Bapak, nih. Pada lipstick, Pak. Ini punya siapa, nih? Coba, coba, Pak. Apa, Pak, Pak? Apa, Pak, Pak, Pak? Ini punya siapa, ini? Buat, Buat, Pak. Pak, ada lipstick. Waduh. Buat, coba, Pak. Apa, ini? Pak, punya siapa, Pak? Taduh, taruh, taruh. Coba pinjam HP-HP. Ini, buka telpon dulu. Wah. Wah, kacau juga, nih. Kupaya nggak kemana-mana perasaan gue. Waduh, di dalam mobilnya, Pak. PLT, Kota Bekasi. Wah, aduh, tar, tar, nih. Ini ada lipstick-nya. Ingatan juga, nih, Pak. Assalamualaikum. Halo. Itu kapan terakhir? Pakai mobil, ya? Siapa? Mama sama Bapak. Kemana, ya, terakhirnya? Terakhir. Mana, kayak gitu, ya, ke pestanya. Siapa kemarin minggu, ya? Iya. Siapa, sih? Misalnya, Pak. Ini Taman Mini. Taman Mini, ya? Oh, Pak Bambang, ya? Iya, Taman Mambang. Ini kok ada lipstick, nih, di mobil. Siapa, lipstick siapa? Nih, ini ada lipstick, nih, Pak. Nih, nih, nih. Nih, nih. Kayak aku nggak kemana-mana, loh, nih. Video kau, lah. Nih, kameranya. Ini yang mama, bukan? Bukan, ini. Hah? Bukan. Ini yang siapa? Apa, ya? Ya, nggak, nggak, nggak tahu, nih, siapa. Ini tuh, diperiksa, tuh. Lese banget, nih, orang pelora. Ini. Lese banget, nih, orang pelora, nih. Bokar-bokar mobil aja. Mbak Salsa, bukan? Mbak Salsa, kali, ya? Ayo, siapa? Nggak tahu, udah, ya. Ntar, ya. Kita selesaikan di rumah dengan cara-cara yang baik. Jadi bahaya, ini bikin video. Aduh. Ibu nggak mengakui. Harus di-skip, nih, nanti, ya. Di-skip, ya? Di-skip. Yang itu nggak boleh muncul. Wah, luar biasa, Bapak. Ini yang langsung terlihat pertama kali, nih, Pak. Iya, iya. Ini buat ibadah sarung. Biasanya kalau berjalanan jauh, ya tetap kita buat. Ada sajadah. Terus, ada handuk. Ini bener-bener, Bapak, kerjanya luar biasa, Pak, ya? Ya, ini kalau gitu, nih, karena lo udah buka, hadiah buat lo juga, nih. Apa tuh, Pak? Gue kemarin, kita habis kerja sama sama orang Korea. Nah, ini terus gue dikasih gingseng, teh. Ah, buat lo, Bro. Ini biar apa, Pak? Biar mantep? Ya, kalian nggak tahu lah. Pokoknya gue juga tulisannya gue nggak bisa baca. Lo baca apa itu? Nanti tahun di-transitin, ya? Semoga Anda selalu sehat selalu dengan meminum teh ini. Amin, ya Allah. Dan doakan kedua orang tua, semoga kamu menjadi, apa namanya, selamat dunia dan akhirat. Amin, Robban Atena Bindunya saja ini. Tulisannya Korea, semoga. Mobil akhirat di Hasan Allah Kinalda Banar. Luar biasa. Pak, ini saya terima, ya? Siap, Bro. Ini, ini, tolong di simpen dulu. Pak Tri, ini salah satu yang pecinta masyarakat, penyayang masyarakat. Dari anak kecil sampai dewasa semuanya ada di sini. Karena kalau sayang sama mama, ada emak yang di rumah yang marah. Luar biasa. Ini sepatu buat apa, Pak? Buat proyek? Hujan, hujan. Biasanya kita akan banjir, Bro. Iya, iya, iya. Di rumah lu gak banjir lah, ya? Oh, di galaksi enggak sih, Pak. Ini, waduh, ini ada kitab suci ini. Kitab suci, jangan bahaya. Ini, waduh, ini peralatan buat mandi, buat apa. Ini sepatu sendal. Siap olahraga, pokoknya kita. Pak, saya siap salah, Pak. Untuk pertama kali menggeledah mobilnya, Pak. Pak, yang wadidaw ini. Nah, terakhir kita akan lihat lagi, Pak. Masuk-masuk ke dalam ini isinya apa aja, nih. Allahuakbar, Pak. Ini apa, Pak? Sampai ada lingis. Ini buat apa ini, Pak? Kalau di kampung buat duduk kayu, nih, Pak. Ini kalau ada saluran-saluran yang, apa namanya, pampet, gitu kan. Digot. Digot. Ini biasanya kita dobra. Bapak sampai turun sendiri, begitu? Ya, kadang kita perlu contoh aja. Ya, karena biasanya kan, keteladanan itu dimulai dengan trilaku. Oke. Trilaku itu harus dengan contoh dari pemimpinnya. Oke. Sampai tak aware. Karena kita itu kan datarannya rendah. Jadi kalau begitu hujan turun, yang muncul itu sampah-sampah ketarik. Betul. Nah, itulah yang menutupi, itu, apa namanya, yang lobang-lombang yang ada di jalan. Oh, berarti di mobil ini selalu harus ada lingis? Jadi nggak biar. Wih, luar biasa, Pak. Ya, Pak. Ini salah satu. Sehatlah kita. Di contoh nih, Pak. Kalau saya nanti jadi bupati. Amin. Amin, ya robbalalamin. Biar cari duit dulu, nanti umur 40 ke atas baru jadi bupati, gitu, Pak. Jadi kita nggak usah, nggak butuh duit bupati. Semuanya kita dharma baktikan buat pasaran. Iya, bagaimana kita menjadi seorang itu bisa bermanfaat banyak manusia. Itu luar biasa, Pak. Cocok banget, Pak. Misi-misi seperti itu kan, kita harus unggulkan, ya, Pak. Dan gue pengen ngasih tips juga, ya. Bahwa ternyata muda kaya itu kayak beliau. Amin. Menuh kreativitas, penuh inovasi. Nggak boleh menyerah dengan kondisi yang ada. Uang desa. Uang desa, luar biasa. Mudah kaya raya mati masuk surga, ya, Pak. Cuman jangan sampai hidup foya-foya aja. Tetap sederhana. Oh iya, kita selalu bisa bermanfaat banyak orang aja, Pak. Walaupun bisa mendapatkan rezeki sedikit, segakanya rezeki itu kita harus bagi-bagikan kepada yang bermanfaat. Jadi tiap tahun, ya, beliau ini juga ngumpulin orang-orang nggak mampu, ya. Kemudian ngasih anak yatim piatu. Ternyata itu, ya. Janji Allah. Kalau memang, apa namanya, memberikan sesuatu akan diberikan, diganti berlipat-lipat. Lipat-lipat. Amin. Betul, Pak, ini. Boleh nih, Pak, kapan-kapan saya mau ikut ngaji sama Atri? Biar akhlaknya juga dapat, kantongnya juga dapat. Insya Allah. Yuk, suksesnya buat semuanya. Dah. Wadidaw, ini siapa lagi, Pak? Kok selalu ada foto yang di depan driver? Put, put, put. Put, siapa? Put, put, siapa? Buat apa, Mas? Maksudnya? Saya lelah melihat foto, jadinya semangat lagi kerjanya. Oh, berarti number one is keluarga? Iya, siapa. Family, family. Family. Jadi, Bapak kan selalu bawa kemana-mana nih mobil untuk acara, kemana-kemana, ini kan buat belusukan ya, Pak? Iya. Ini selalu ditampang di depan? Luar biasa. Biar tambah semangat. Biar tambah semangat. Biar payung sebelum hujan. Wih, selalu membawa payung untuk membuat ini ya, untuk membuat biar nggak kehujanan. Iya. Luar biasa. Gimana, Pak? Ikut Bapak. Baik nggak? Baik. Dia ngomong di sini baik. Kalau di belakang gue, ngomongin gue pasti loh. Yaudah, kita bawa aja deh mobilnya ya. Yuk. Kita bawa. Gue pengen nyobain disopirin. Saya agak gemetera nih, karena pertama kali saya mencopirin Bapak. Semoga enak nih, Pak. Biasanya. Kalau yang kayak gini-gini, ada jalan yang rusak kayak gini, lu nggak usah kelat, lu harus langsung ngomong ke DM ke gue aja. Oh, gitu? Iya, Mas Tri. Sekarang nih, jalan depan rumah gue nih, gini-gini. Ini gue langsung gue telepon suruh perbaikir. Masih di? Itu di bawah jembatan Cikun itu parah itu, lubangnya. Coba pake si tambel itu harusnya udah bisa dikerjain. Ya. Di tol, di bawah tol. Ya, ya, ya. Di situ kayaknya parah banget. Ya, siap.